Ada sebuah hotel misterius di kota Luyu, kamar 1408 tidak boleh dibuka. Kamar ini, dibuka dari tahun 1912 sejak hotel didirikan. Total ada 56 orang yang meninggal, bunuh diri dengan melompat, atau menggantung diri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar 1408. Untuk mencegah banyak tragedi, hotel memutuskan untuk menutup kamar ini. Tetapi ada seorang penulis, yang menulis cerita hantu. Dia telah mengunjungi rumah-rumah berhantu di seluruh negeri. Tapi tidak pernah melihat hantu, dia tidak percaya dengan hantu. Mendengar kamar hotel ini, dia segera ke hotel itu, dan check-in, di meja resepsionis. Tetapi diam-diam dia telah menelopon manajer hotel. Pria itu tersenyum, dan berkata bahwa kami akan meningkatkan Anda ke suite presidensial. Penulis mengatakan bahwa saya ingin kamar 1408. Manajer memintanya datang ke kantor untuk mengobrol, dan merubah senyumnya. Saya dengan sungguh-sungguh meminta agar Anda tidak tinggal di kamar itu. Penulis tidak berkompromi. Manajer mengeluarkan buku catatan tebal. Anda dapat melihatnya. Korban pertama, meninggal pada tahun 1912 setelah pembukaan hotel. Dengan memotong tenggorokannya, penulis terus membalik setiap halaman. Ini adalah tragedi yang berbeda. Manajer mengatakan bahwa tidak ada yang melewati itu selama satu jam. Dia lebih tertarik. Mengatakan bahwa dia harus tinggal. Jika tidak saya akan menuntut Anda manajer hotel. Manajer akhirnya setuju. Manajer mengantarnya ke atas. Penulis bertanya apakah kamar kotor. Manajer menjawab kami akan membersihkannya setiap bulan. Tiga orang secara bergilir tidak boleh lebih dari 10 menit. Pintu harus dibuka. Tapi mesti begitu. Selama beberapa tahun seorang pekerja wanita menunggu di kamar mandi. Dia menunggu sampai orang keluar. Matanya hilang. Sampai di lantai 14, manajer memperingatkan penulis untuk tidak masuk kamar itu. Sayangnya dia masih menolak. Time sama dengan 0.4S, lebih besar dari dia ditinggalkan sendirian. Dia mulai berjalan menuju 1408. Dan membuka buku catatan sambil melihat gambar-gambar di masa lalu. Gambar-gambar itu lebih menakutkan dan berdarah. Dia terpesona oleh buku itu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah kembali ke pintu masuk lift. Tetapi ada kekuatan dalam kegelapan. Dia menutup buku dan fokus berjalan ke kamar 1408. Sebelum masuk, dia melihat seorang ibu di kamar sebelah dengan bayi. Kelihatannya dia tidak aman. Akhirnya dia tiba di kamar 1408. Memasukkan kunci. Memutar kunci. Membuka pintu. Menyalakan lampu. Semuanya normal di dalam ruangan. Pria itu mencibir. Menutup pintu dan melihat-lihat isi kamar. Mulai dari TV. Tisu juga normal. Kulkas juga normal. Hanya radio yang tidak biasa. Di atas karpet ada noda aneh dan gambar lukisan juga sedikit tidak biasa. Lalu dia membuka jendela. Melihat keluar. Di luar tampak normal. Tiba-tiba. Radio berdering dengan sendirinya. Membuatnya kaget. Pria itu membalikan kepalanya dan melihat. Sialnya. Tempat tidurnya ada kotoran. Ia merasa ada seseorang di kamar itu. Jadi dia harus waspada. Tidak ada seorang pun di mana-mana. Dan saat ini dia menemukan bahwa. Tisu toilet di kamar mandi benar-benar menghadap ke mahkota. Dan udara semakin panas dan panas. Dan menemukan bahwa AC rusak. Jadi dia menelopon resepsionis. Untuk meminta mereka memanggil pekerja pemeliharaan untuk datang. Mereka setuju. Pada saat ini. Pria itu penasaran. Dan mematikan lampu. Memegang sinar ultraviolet. Seluruh ruangan benar-benar penuh dengan noda darah. Nyalakan lampu dia menemukan ada yang aneh dengan lukisan. Dia menurunkan lukisan itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata adalah pegawai pemeliharaan. Dia membuka pintu. Tapi petugas itu enggan masuk ke dalam. Dia bilang saya akan mengajari anda. Caranya. Pria itu akhirnya memperbaiki AC sesuai dengan instruksinya. Kemudian dia berbalik. Petugas pemeliharaan menghilang. Dia menutup pintu. Tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat mendengarnya. Mencoba mendengar suara di luar jendela. Telinganya benar-benar tidak dapat mendengar suara. Saat dia kembali. Tiba-tiba jendela tertutup sendiri. Tangannya terjepit dia menjerit kesakitan dan mencoba melepas jarinya. Tangannya mulai berdarah. Dia pergi ke kamar mandi. Menghidupkan keran untuk membasu jarinya. Tiba-tiba air keran menjadi panas. Dia ketakutan. Pergi keluar. Menelopon resepsionis. Dia mengatakan saya ingin ganti kamar. Tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mulai berkomentar dengan pelayanan hotel itu. Dia marah. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa sikap ini tidak baik. Kemudian telepon menjadi rusak. Pria itu benar-benar takut. Dia mencoba membuka pintu tapi tidak berhasil. Kunci tidak berhasil. Dia menggedor-gedor pintu itu. Dia mencoba. Mengintip keluar. Ada sebuah mata yang menatapnya. Dia cepat menjauhi pintu itu. Menghampiri jendela kamar. Mengeluarkan badannya. Berteriak minta tolong. Tiba-tiba dia melihat. Di seberang kamar ada satu kamar menyala. Di dalamnya ada seorang pria. Dia mencoba memanggilnya. Orang itu sepertinya melihatnya. Perlahan berdiri. Pria itu melambaikan tangannya. Untuk meminta bantuan. Dia mengatakan ada yang tidak beres. Orang di seberang mengikutinya. Melihat tindakannya dia sadar. Dia menyadari bahwa dia tidak meniru dia. Tapi mengikutinya. Lalu dia mengambil lampu dari sisi dan mengambilnya. Orang di seberang uga sama. Orang lain itu ternyata dirinya sendiri. Dan yang lebih menakutkan. Ada orang lain di belakang orang itu. Memukul kepalanya. Bahwa orang yang sama muncul juga di tempatnya. S. Lebih besar dari tetapi. Dia hanya menderita sedikit dan dengan cepat. Pria itu membawa lampu tempat tidur. Melemparnya ke bawah. Tetapi lampu menghilang di udara. Dia sangat khawatir. Dia berusaha mati-matian untuk mengatakan pada dirinya sendiri semua adalah halusinasi. Lebih banyak halusinasi muncul. Hantu yang meninggal di hotel ini muncul. Memanjat keluar jendela dan melompat. Satu orang dua orang. Tampak untuk mengingatkannya apa yang harus dilakukan. Pria itu tidak mau berkompromi. Dia memeriksa dena hotel. Menemukan bahwa ada jendela di kamar sebelah 1408. Dia bisa mencoba cara ini. Baru sembilan langkah. Dia bisa mencobanya lewat jendela 1408. Menurunkan kaki. Dengan hati-hati merayap keluar jendela. Dan mengatakan pada diri saya sendiri bahwa itu hanya 18 langkah. Dia tidak berani melihat ke bawah. Dia hanya bisa bergerak di atap yang sempit. Dan menempel di dinding. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Angin di lantai 14 sangat kuat. Di langkah ke sembilan. Dia tidak bisa menyentuh jendela. Tiba-tiba dia melihat tidak ada jendela di depannya. Hanya ada dinding yang tak berujung. Dia akhirnya kembali. Tidak mudah kembali ke kamar 1408. Jendela tertutup sendiri. Dia bangkit. Dan memeriksa kembali dena kamar. Semua telah berubah. Hanya ada satu kamar 1408. Dia kembali mengintip. Di luar hanya ada tembok. Jendela berubah menjadi tembok. 1408 sudah jadi ruang rahasia. Suhu AC turun. Untungnya. Sinyal bisa konek ke wifi. Dia buru-buru lock in. Dan menghubungi mantan istrinya. Setelah video itu. Air mulai menyembur ruangan. Merusak listrik. Komputer menjadi rusak. Harapan terakhir hilang. Tidak bisa menelopon. Tidak ada yang berfungsi. Kemudian dia mengambil buku di meja. Dia tidak pernah religius. Mengambil alkitab. Dibukanya. Tetapi dalamnya kosong. Tidak ada yang bisa dibaca. Sekarang adalah musibah. Sudah terlambat untuk menyesal. Sayangnya. Segera ruangan menjadi dingin dan mulai membeku. Kamar hotel membeku. Suhu AC sampai minus. Dia memakai selimut. Meminum alkohol. Membakar barang. Tiba-tiba. Komputer menyala. Dia merangkak mendekati komputer. Videonya masih hidup. Dia bertanya apa sudah telpon polisi. Dia bilang sudah. Polisi sudah di kamar 1408. Tapi kamarnya kosong. Pria itu bingung. Dia ada di kamar 1408. Dia tahu kamar ini penuh kejahatan. Dia bilang dia ingin mati. Perempuan itu berencana. Mendatangi hotel dan menyelamatkannya. Pria itu berkata jangan datang. Siapa yang tahu. Layar itu tiba-tiba muncul. Cepat datang aku di kamar 1408. Anda menyelinap masuk. Pria itu mencoba menahannya. Tapi wanita itu tidak bisa mendengar suaranya. Pria itu menatapnya di layar. Pria itu tersenyum padanya. Tiba-tiba. Ruangan mulai runtuh. Dinding mulai bergerak. Teriakan minta tolong kru juga mendengar satu demi satu. Di dalam kamar air terus turun. Pria itu bangkit. Memukul lukisan. Air mengalir keluar dari lukisan. Dan membanjiri ruangan. Pria itu berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Akhirnya dia tersadar. Dia ada di rumah sakit. Semua orang sangat gembira. Pria itu merasa tenang. Segala sesuatu tentang 1408 hanyalah mimpi buruk. Pernahkah mereka mendengar tentang hotel itu? Perempuan itu menjawab tidak. Jadi itu hanya mimpi. Kehidupan pria yang kembali ke jalurnya. Dia mengesampingkan kematian putrinya. Mengambil inisiatif untuk kembali dengan mantan istrinya. Pengalaman 1408 ditulisnya menjadi sebuah buku. Dia membawanya ke penerbit. Di kantor pos. Tiba-tiba dia menemukan bahwa petugas kantor pos adalah petugas hotel. Kemudian terjadi hal yang luar biasa. Semua orang di kantor. Air pos sibuk. Menghancurkan tembok. Ada tulisan di dinding. Ini adalah kamar 1408. Ternyata, semua orang tidak pernah meninggalkan ruangan. Saat ini, ruangan telah menjadi. Reruntuhan yang terbakar. Putrinya yang sudah meninggal muncul. Dia meneteskan air mata. Dan memeluknya erat. Tidak lama, putrinya kembali mati. Pria itu tidak bisa terima. Kenapa putrinya harus mati dua kali. Pria itu menghancurkan barang-barang. Di ruangan yang begitu kejam. Kemudian, penghitung waktu berakhir. Dia bertahan selama satu jam. Kamar itu kembali seperti semula. Telepon berdering. Pria itu mengangkatnya. Ada suara di telepon. Berkata, bahwa jam ini akan memulai kembali putaran tak terbatas. Tapi Anda juga bisa memilih layanan check-out kilat. Melihat sebuah tali yang diikat. Membujuknya untuk bunuh diri. Suara di telepon juga. Mengatakan istrinya akan datang dalam 5 menit. Pria itu marah. Bahkan jika dia meninggal. Dia akan merusak ruangan ini. Pria menghabiskan seluruh hidupnya melarikan diri. Setelah anak perempuannya meninggal. Dia melarikan diri dari kenyataan. Ayahnya sudah tua di panti jompo. Dia membakar kamar. Dan berniat membakar dirinya. Di lantai bawah. Staff hotel semua diusir karena kebakaran. Mereka melihat api berasal dari kamar 1408. Membakar abis. Dia di atas bertekad. Dia menggunakannya botol memecahkan jendela. Kamar meledak. Semua abis di dalam 1408. Tidak ada lagi tragedi. Di dalam kamar 1408. Dia akan menjadi yang terakhir. Tetapi, kamar 1408 bukanlah kamar hotel biasa. Kamar hotel sebenarnya melambangkan hati seseorang. Tidak ada yang berani menghadapinya. Hanya ingin melarikan diri. Gemetar. Tetapi seringkali yang kesepian akan kalah. Jadi tolong jangan tinggalkan orang yang kamu cintai yang mencintaimu. Dengan mereka, kamu akan menjadi lebih kuat.